Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di Elzaba Studio Tentu saja masih seputar Tentu saja masih seputar Projek penguatan profil pelajar Pancasila Kali ini kita sudah sampai pada Merancang alokasi waktu Projek penguatan profil pelajar Pancasila Dari PAUD sampai dengan SMK Maupun sekolah luar biasa Oke, jangan skip videonya Ikuti sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bapak Ibu, guru dan fasilitator Projek penguatan profil pelajar Pancasila Untuk merancang alokasi waktu Projek penguatan profil pelajar Pancasila Ini sudah ada dalam Kemendikbud Ristek RI nomor 56 56M tahun 2022 Sudah ada di situ Ini kita mulai dari PAUD Mulai dari PAUD A PAUD pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila Dijen yang PAUD dilaksanakan Dijen yang PAUD dilaksanakan 1-2 projek Jadi boleh memilih 1 Paling banyak 2 Dalam 1 tahun ajaran Pemerintah tidak menentukan jumlah alokasi waktunya Namun tim fasilitator perlu mengalokasikan Waktu yang memadai Agar peserta didik dapat mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila Artinya di PAUD ini alokasinya diserahkan sepenuhnya pada sekolah Sekolah Pada tim fasilitator Kita buka di ini Kemendikbud Ristek Nomor 56 tahun 2022 Nah disini ini Ini sudah saya download Projek penguatan profil pelajar Pancasila Ini dibaut ya Berdujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila Yang mengacu pada standar kompetensi lulusan Standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks Nah ini Perayaan tradisi lokal Hari besar nasional dan internasional Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila Menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD Ini penting ini Jadi yang digunakan Ini menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD Alokasi waktu pembelajaran di PAUD kusia 4 tahun Sampai 6 tahun Ini paling sedikit 900 menit per minggu Sedangkan ini alokasi waktu di PAUD kusia 3 sampai 4 tahun Paling sedikit 360 menit per minggu Jadi masuk di dalamnya Silahkan untuk fasilitator Merancang sendiri Kira-kira waktunya mau seberapa Seperti itu Jadi disini sekali lagi untuk PAUD itu Pemerintah tidak menentukan jumlah alokasi waktunya Seperti itu Kemudian yang B adalah pendidikan dasar dan menengah Ini kalau kita mulai dari SD ya Dari SD itu kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu sama Dalam 1 tahun itu 252 Jadi nanti pelaksanaan tiap temanya berapa Tergantung tema yang diambil Kalau mengambil 2 tema ya berarti 250 dibagi 2 Kalau mengambil 3 tema 250 dibagi 3 Seperti itu Di SD yang berbeda hanya di kelas 6 Kelas 6 itu 224 Kalau 2 tema menjadinya menjadi 112 Seperti itu SMP untuk kelas 7, 8, 360 Kemudian untuk yang 9 Untuk yang kelas 9 320 Kemudian yang di SMA atau MUA Untuk kelas 10 itu 486 Yang 11 216 Yang 12 192 Kemudian SMK SMK kelas 10 288 SMK kelas 11 144 Dan SMK kelas 12 36 CP Kemudian untuk SMK program 4 tahun 144 Nah dari alokasi waktu ini Silahkan di setting berapa tema yang diambil Artinya kalau mengambil 2 tema Maka ya maka Alokasi jam proyek profil per tahun ini dibagi 2 Tetapi kalau mengambil 3 tema Maka dibagi 3 Kemudian kita lanjutkan untuk pendidikan khusus Ini fase A, B, C, D, E Fasenya di sini Usia mentalnya ada Disesuaikan silahkan Tingkat pendidikannya yang ini SDLB 1 Itu 234 SDLB 2 252 Kemudian SDLB 3 sampai 4 306 SDLB 5 Itu 306 juga SDLB 6 272 Kemudian SMPLB SMPLB 7 sampai 8 306 SMPLB 9 272 SMA LB 10 11 378 Dan SMA LB 12 133 336 Untuk pendidikan kesetaraan Silahkan untuk dibaca-baca sendiri ya Saya kurang begitu memahami Kalau untuk pendidikan kesetaraan Seperti itu teman-teman Jadi Teman-teman tinggal Mengambil Alokasinya dalam satu tahun Itu berapa Kemudian dibagi Dengan jumlah tema Yang diambil Dalam satu tahun Dan perlu teman-teman Download Ini ada di sini ya Tadi Sudah ada Sudah saya sampaikan Itu berada di Ini Yang jadi panduan adalah Kepemendikbud Ristek RI Nomor 56 M Tahun 2022 Silahkan Browsing-browsing aja Tinggal ketik Ini namanya Nanti akan muncul Dan silahkan Di download Di dalamnya Bisa dibelajari Alokasi waktu Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka Yang termasuk Di dalamnya adalah Alokasi waktu Untuk Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila Seperti itu Teman-teman Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton